Tidak terasa tahun baru sudah di depan mata Di Januari 2019 akan banyak film seru dari berbagai genre yang bakal hadir untuk menghibur kita Seperti dari komedi, kita kedatangan di upside dan masih banyak lagi Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit Dan kali ini kita bakal membahas tentang 5 film yang akan tayang di Januari 2019 Sebelum lanjut menonton, klik like dulu ya Kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kita makin rame disini Kita mulai saja dari film yang pertama Escape Room Film dari Adam Robita memulai tahun ini dengan cukup menegangkan Dalam film berjudul Escape Room, kalian akan menyaksikan perjuangan bertahan hidup dari sekelompok orang 6 tokoh yang diantarnya diperankan oleh Deborah and Walt Tyler Robin dan Tyler Russell ini terjebak di serangkaian ruangan dan mereka tidak mengenal satu sama lain Banyak pertanyaan kenapa mereka bisa terjebak disitu Dan kalian sebagai penonton akan menyaksikan usaha mereka dalam kabur dari banyaknya bahaya yang menerjang mereka Pokoknya, film thriller yang satu ini wajib buat kalian tonton Escape Room bakal hadir pada tanggal 2 Januari di Bioskop Indonesia The Upside Bagi kalian fans Kevin Hart, Januari ini juga bakal menyajikan film yang cocok untuk kalian The Upside adalah judul film yang akan menghadirkan penampilan dari Kevin Hart dan Bryan Cranston Film yang merupakan remake dari film Perancis berjudul di Intouchable ini Bercerita tentang miliarder lumpuh yang berteman dengan seorang mantan pidana Yang terjadi dari hubungan pertemanan ini adalah kisah yang lucu dan sekaligus menghibur Sebenarnya, film ini sudah ditayangkan pada tahun 2017 kemarin di Festival Film Namun, untuk penayangan bokofisnya baru pada bulan Januari mendata The Upside bakal bisa kalian nonton di Bioskop pada tanggal 9 Film selanjutnya dalam menurutan ketiga ini merupakan film yang tayang di Januari dengan genre adventure Film ini sangat terasa unik karena menggabungkan unsur modern ke dalam kisah abad pertengahan Kalian akan mengikuti cerita bocah laki-laki bernama Alex Di dalam petualangannya, Alex harus ditakdirkan untuk memegang pedang legendaris bernama Excalibur Dan dari sana, Alex menemui banyak hal-hal yang tidak terduga Silahkan nonton film ini kalau kalian ingin menyaksikan film petualangan yang beda dari yang lain The Kid Who Won't Be King akan tayang pada tanggal 15 Januari Glass Untuk film yang satu ini, kalian fans film Split pasti sudah menunggu-nunggu Setelah pada tahun 2017 Split dirilis, Glass pun akan tayang untuk melanjutkan cerita dari 3 manusia super ini Film yang bakal rilis Januari ini sempat ragu untuk dibuat Tetapi setelah melihat antusias para penonton Di film Split, M. Night Shyamalan pun akhirnya menyuter dari Glass Film ini bakal mempertemukan 3 tokoh dari film Unbreakable dan juga Split di dalam satu cerita David Dunn yang diperangan oleh Bruce Bliss mencoba untuk menghentikan upaya jahat dari kedua penjahat super Yaitu Kevin Crumb dan Mr. Glass Glass bakal dirilis pada tanggal 16 Serenity Serenity merupakan film yang wajib kalian tonton jika kalian ingin mendapatkan duet yang asik dari Matthew McConaughey dan Anne Hathaway Karya dari Stephen Knight ini bercerita tentang seorang kapten kapal yang dihantui oleh masa lalunya setelah mantan istrinya tiba-tiba meminta bantuannya Serenity digadang-gadang menjadi film neo-noir yang tentunya bakal sayang buat dilewatkan Film yang satu ini ternyata sudah mengalami serangkaian ganti jadwal Pertama-tama bakal dirilis pada akhir September ini Tetapi diundur ke Oktober dan diundur lagi akhirnya film ini bakal tayang di Januari 2019 Dan itu dia kelima film yang bakal tayang pada bulan Januari 2019 Kalau menurut kalian film mana yang pantas buat ditunggu? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton